Saudara selebritas sekaligus pengusaha Raffi Ahmad membantah dirinya terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU ratusan miliar rupiah yang dituding oleh National Corruption Watch. Raffi menyebut harta kekayaannya ia peroleh murni dari hasilnya bekerja selama hampir 25 tahun. Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Saudara Raffi Ahmad yang didampingi oleh pengacaranya Hotman Paris menegaskan tuduhan tindak pidana pencucian uang oleh National Corruption Watch terhadap dirinya tidaklah benar. Raffi menduga tudingan itu bernuansa politis karena saat ini dirinya mendukung salah satu paslon Capres-Cawapres. Raffi menegaskan harta yang dimilikinya saat ini merupakan hasil kerja kerasnya selama ia bekerja sebagai publik figur dan hasil bisnis Rans Entertainment. Meski demikian Saudara, Raffi tidak mengambil langkah hukum lanjutan atas tudingan dari NCW ini. Ini yang dimiliki oleh Raffi Ahmad sebagai kantong. Ini saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting-syuting 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu. Berapa yang saya dapetin ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah jamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press count bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun masuklah investment dari MTEC. Silahkan saja kalau mau di cek ini apapun itu silahkan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi niat saya nggak ada kok. Saya tidak mau menduga siapa-siapa. Saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Pengacara Hotman Paris menantang pihak Nasional Corruption Watch untuk membuktikan. Tuduhan mereka terkait dengan keterlibatan Raffi Ahmad dalam pencucian uang. Hotman pun mempertanyakan soal perkara yang berhubungan dengan tuduhan TPPU tersebut. Menurut Hotman harus ada perkara pokok sebagai induk dari TPPU. Hotman menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan, harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit dikasih. Jadi nggak ada, jadi semuanya adalah omongan kosong. Semuanya omongan kosong, ya itu aja.